Organisasi ACT ini perannya dalam hal kemanusiaan juga besar Maka hal yang paling efektif yang menurut saya bisa dilakukan adalah dengan memperbaikinya Bukan dengan cara membubarkan Kalau kemudian membubarkan menjadi solusi Maka saya bisa tarik pada analogi berikut ini Contoh saja rumah sakit gitu ya Rumah sakit Rumah sakit semisal ada malpraktik di dalamnya atau ada penggelapan-penggelapan Apakah kemudian rumah sakitnya yang harus ditutup? Itu pertanyaan sederhananya Kemudian kalau rumah sakitnya ditutup, lantas yang sakit siapa yang akan merawat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya Edi Puranto Tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Puranto Satria Naga Masih dari sudut netral Saya ingin membahas tentang isu yang berkembang Dan beritanya sudah cukup viral Kalaupun saya tidak mengangkat tema ini Sudah banyak juga yang membahas tentang ini Maka sekalian saya ingin membahas tentang ACT, aksi cepat tanggap Ada dugaan kemudian penyelewengan Pertama Langkah yang harus dilakukan Terkait dengan perlukah untuk kemudian ACT ini dibubarkan Karena dugaannya selain juga penurunan penyelewengan dana Juga ada dana yang bocor ke organisasi-organisasi Islam yang ekstrim Begini tanggapan saya Pertama Tidak bisa dipungkiri Organisasi ACT ini Perannya dalam hal kemanusiaan juga besar Perannya juga hal besar Maka Hal yang paling efektif Yang menurut saya bisa dilakukan Adalah dengan memperbaikinya Dengan cara memperbaikinya Bukan dengan cara membubarkan Kalau kemudian membubarkan menjadi solusi Maka saya bisa tarik pada analogi berikut ini Contoh saja rumah sakit Rumah sakit Rumah sakit semisal ada malpraktik di dalamnya Atau ada penggelapan-penggelapan Apakah kemudian rumah sakitnya yang harus ditutup? Itu pertanyaan sederhananya Kemudian kalau rumah sakitnya ditutup Lantas yang sakit siapa yang akan merawat? Seperti itu kan Maka langkah yang paling efektif adalah Perbaiki apa yang salah dari rumah sakit tersebut Sehingga kemudian Rumah sakit tersebut Masih bisa memberikan manfaatnya Membuat orang-orang itu menjadi Sehat kembali Dalam hal pengobatan Kalau analogi ini ditarik kepada Kasus ACT Ketika terjadi penggelapan Dana semisal dan lain sebagainya Entah itu lari kemana Ini dugaannya Karena masih dalam proses penyelidikan Ya sudah Perbaiki saja sistemnya Karena tidak bisa dipungkiri Banyak orang-orang yang kemudian Bermanfaat Atau merasakan manfaatnya dari ACT ini Cepat tanggap Terkait dengan gaji Saya rasa itu wajar Di kementerian sosial pun Di negara gitu ya Itu juga banyak Ini kan Digaji kan Dan juga banyak Penyelewengan Penyelewengan Masa kemudian ketika Aparatur negaranya Kemudian ada yang korupsi Dan lain-lain Harus negaranya yang dihapuskan Tidak kan Tetapi kemudian Sistemnya yang harus Diperbaiki Itu Titik Poinnya gitu ya Terkait dengan gaji ya Ya boleh-boleh saja digaji Tapi kalau kemudian Gajinya fantastis Terlalu besar juga kan Ini Apa namanya ya Aksi kemanusiaan Jadi ya gitu lah Nantinya kurang pantas Tapi terkait kemudian digaji Perlu digaji Supaya apa Orang Untuk melakukan kebaikan Melakukan aktivitas kebaikan Itu menjadi semangat Kalau yang Hal-hal yang jelek saja Kemudian Difasilitasi Gitu Atau ada Ganjarannya Misal Mengelola Kompleks yang Seperti itu kan Juga digaji kan Ininya kan Petugasnya Lantas kalau kemudian Hal-hal yang Bagus ini Tidak digaji Tidak dibuat Sistem yang baik Maka ya Hal kejelekan lah Yang akan menang nanti Yang baik-baik Akan kalah Makanya juga perlu Difasilitasi Tapi dengan kadar Dan Porsi Yang Pantas Dan patut Itu menurut saya Kalau hal Soal penyelewengan Atau kemudian Ada oknum Di dalamnya Yang Yang bergerak Itu di sisi manapun Itu tetap ada Mau di kalangan Negara Mau di kalangan Pesantren Mau di kalangan Aksi Apa namanya Lembaga Wakaf Atau donasi Itu mesti ada Bukan berarti Kemudian Apa namanya Organisasinya Atau lembaganya Yang harus dihapus Terkecuali Memang ide dasar Atau pokok Daripada organisasi Itu memang Tidak baik Tujuannya memang Tidak baik Tetapi kalau kemudian Tujuannya sudah baik Kemudian visi-misinya Sudah baik Akan tetapi Persoalan teknis Persoalan teknis Dan manajemen Yang kurang baik Maka perlu teknis Dan manajemennya Itu saja Yang diperbaiki Nah Memang betul Karena Donasi yang dikumpulkan Di ACT itu Itu dari Umat Memang sudah Sepantasnya Diawasi Karena kalau tidak Diawasi juga Akan kehilangan Kontrol Kalau sudah tidak ada Kontrol itu juga Berbahaya Merasa aman-aman saja Melakukan sesuatu hal Memang perlu ada Sinergi di sini Ada sinergi Antara Pemerintah Dan juga Lembaga-lembaga Sejenis ACT Agar kemudian Bersama-sama Dipantau Dan Saya berharap Malah kemudian Pelaporan keuangan Terbuka secara umum Terbuka secara umum Artinya Masyarakat umum Juga bisa melihat Laporannya Baik di via website Sekarang kan sudah Berbasis teknologi semua Di website itu mungkin Diflorkan saja Transparan Transparan Atau juga yang dipakai Adalah uang Uang rakyat Artinya uang-uang Yang dikumpulkan Dari umat Maka perlu ada Transparansi di situ Itu saja Yang dapat saya Katakan Kalau persoalan Ada sesuatu hal yang Yang tidak sempurna Mesti itu ada Dan mari kemudian Ketika memang Lembaga itu Bermanfaat Dan Banyak orang-orang Yang terbantu di sana Ya kemudian Jangan lembaga yang dihapus Tapi bagaimana kemudian Oknum-oknum Atau celah-celah Yang bisa merusak Menggerogoti Hal-hal yang baik Inilah yang harus Kemudian kita Perbaiki Itu saja Dari saya Jika ada sesuatu Hal yang salah Saya Mohon maaf Karena tidak mungkin Ada manusia yang sempurna Pasti ada Kesalahan Yang terpenting adalah Kemudian bagaimana Merubah hal Tersebut Masih salam dari sudut netol Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih